Halo Wedikers! Kelangkaan minyak goreng membuat sebagian orang terpaksa harus memakai alternatif minyak lain untuk dipakai. Tanpa kita sadari, ternyata banyak bahan-bahan yang dapat diolah secara tradisional untuk membuat minyak goreng alternatif. Salah satunya adalah minyak canola. Penasaran bagaimana cara membuatnya? Mari kita buangkan! Minyak canola adalah alternatif minyak sayur selain minyak zaitun yang jauh lebih sehat. Namun, banyak orang yang tak tahu bahan pembuat minyak satu ini. Perlu diketahui, minyak canola dibuat dari tanaman bunga berwarna kuning yang indah. Minyak canola pertama kali dibuat oleh Kanada. Bahkan nama canola diambil dari gabungan kata Kanadian yang berarti orang Kanada dan oil yang sama-sama kita tahu artinya adalah minyak. Tapi pasti belum banyak yang tahu kalau tanaman canola pertama kali dibudidayakan pada tahun 1960-an oleh para peneliti dari University of Manitoba. Mereka menggunakan tanaman rapsid, sebutan bagi beberapa kelompok tumbuhan yang dibudidayakan untuk diambil minyak dari biginya. Nah, para peneliti ini menggunakan metode budidaya tradisional terhadap tanaman rapsid untuk membuang asam erosik dan glukosinalek yang terkandung di dalamnya. Hmm, kira-kira kenapa ya kedua sat ini dibuang? Kedua kandungan tersebut merupakan sat beracun yang sempat membuat badan pengawas keamanan makanan dan obat-obatan di Amerika Serikat yang bernama Food and Drug Administration melarang konsumsi minyak rapsid pada tahun 1956. Ada fakta menarik nih tentang minyak canola. Pernyataan bahwa minyak canola terbuat dari bunga sebenarnya tak sepenuhnya benar. Untuk membuat minyak canola, bunga tanaman yang berwarna kuning justru harus dibiarkan mati terlebih dahulu. Setelah bunga diserbuki, kelompoknya akan terjatuh dan sebagai gantinya akan terbentuk kantung-kantung berisi bigi. Tiap kantung yang berukuran panjang ini berisi 20 hingga 30 biji. Setiap biginya mengandung 42 sampai 43 persen minyak canola. Setelah biji-biji tadi diproses untuk mengeluarkan minyaknya, sisa biji tersebut digunakan untuk makan ternak. Lantas bagaimana proses mengeluarkan minyaknya? Yuk, simak dengan teliti ya. Jangan di-skip-skip biar kamu tidak ketinggalan langkah-langkahnya. Dalam proses pembuatan minyak yang juga sering disebut minyak lobak ini, hal pertama yang dilakukan adalah pergi ke perkebunan canola. Eits, jangan terlalu terpesona dengan bunganya yang berwarna kuning mencolok ya. Karena fokus kita adalah bijinya. Bunga canola yang masih mekar, sengaja dibiarkan mati hingga berbentuk biji. Baru dia bisa dipanen. Sebenarnya sudah ada alat untuk mengambil biji canola secara otomatis. Bentuknya kurang lebih seperti alat pemanen padi. Tapi kita akan proses membahas pembuatan secara tradisional. Jadi, bijinya kita panen pakai tangan saja. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah memisahkan biji canola dengan cengkangnya. Eh, maksud mimin kulitnya ya. Namanya juga tradisional. Jadi, alat yang digunakan masih full dioperasikan oleh manusia. Di dalam alat yang berwarna hijau inilah, biji canola akan otomatis terpisah dari kulitnya. Ternyata, kulit canola yang warna kuning-kuning ini bukan rimba lho, baby girl. Kulit ini bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat bir dan juga pakan ternak. Oke, lanjut kita ke tahap penghalusan biji canola. Di tahap ini, alat yang digunakan juga masih jauh dari kata modern. Caranya dengan memasukkan biji canola kasar ke dalam alat ini. Setelah itu, jadilah biji canola halus yang siap untuk dipanaskan di atas tungku. Panasinnya nggak usah terlalu lama ya, soalnya minyaknya udah buru-buru mau dipakai. Oke, kita kembali melihat apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, minyak canola yang lagi panas-panasnya diletakkan dalam sebuah kayu yang telah dibuat khusus. Bentuknya bulat dan diameternya disesuaikan dengan besar ring pengait. Canola dalam wadah bulat ini kemudian disusun ke atas untuk dipipikan menggunakan alat yang selanjutnya. Dalam tahap ini, canola dibuat setipis mungkin sampai talinya tak bisa lagi tertarik. Mau tahu alasan kenapa proses pemipihan ini dilakukan? Karena yang akan dilakukan selanjutnya adalah memasukkan canola yang telah pipih ke dalam wadah khusus yang berbentuk persegi panjang. Dalam alat inilah, minyak canola akan keluar setelah orang-orang ini terus menambah kayu yang memeras minyak canola. Proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai kandungan minyak dalam biji canola benar-benar habis. Kan sayang kalau ada yang sisa. Dan setelah tahu cara buatnya, hal yang tak kalah pentingnya untuk kita ketahui adalah manfaat apa saja sih yang terkandung dalam minyak canola ini. Dengan titik didihnya yang tinggi, minyak canola baik digunakan sebagai minyak goreng. Karena memiliki warna yang jernih, serta tekstur yang ringan, minyak canola juga cocok digunakan sebagai minyak goreng. Minyak Salat Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah memasak menggunakan minyak canola dijamin lebih sehat? Keberadaan minyak pada masakan memang mampu memberikan cita rasa yang sedap. Mendengar kata minyak juga biasanya akan terbayang-bayang kata-kata gemuk, tak sehat, dan tinggi kalori. Namun bukan berarti kita harus menghindarinya. Karena tubuh tetap membutuhkan lemak dari makanan untuk membantu kerja tubuh lebih baik. Misal untuk cadangan energi dan membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Perlu diketahui, minyak canola mengandung lemak trans yang rendah dan memiliki kandungan lemak tak jenuh atau lemak sehat yang tinggi. Minyak satu ini juga mengandung asam alfa-linolenic dan lemak omega-3 yang sering dikaitkan dengan jantung yang sehat. Meski mengandung banyak senyawa yang bisa menguntungkan kesehatan jantung, tapi minyak ini tak ideal untuk digunakan memasak dalam suhu tinggi, misalnya menggoreng atau membakar. Minyak nabati yang mengandung lemak tak jenuh tunggal seperti minyak canola mampu meminimalisir resiko berbagai penyakit jantung. Di sisi lain, minyak canola mengandung tinggi asam linolea yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Secara keseluruhan, minyak canola tidak seburuk minyak sayur lainnya, tapi masih jauh dari kata sehat. Meski begitu, sejauh ini belum ada penelitian yang menghubungkan minyak canola dengan resiko penyakit tertentu.